hai 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 moms jadi kemarin ada saudara yang abis lahiran terus kondisi bayinya kayak gini abis lahir katanya ada yang komen kayak gini Hai menurut moms gimana kondisi bayi baru lahir yang seperti ini apakah disebabkan oleh kebanyakan makan yang berlemak-lemak atau minum yang dingin-dingin nih simak penjelasannya ya si lemak tadi namanya fernix casiosa merupakan lapisan pelindung pada kulit bayi baru lahir yang kelihatannya seperti lemak atau keju yang menempel pada kulit bayi dan si lapisan ini sudah ada sejak bayi dalam kandungan dan apa sih manfaat si lemak tersebut yang pertama pernah enggak sih merhatiin kalau kita berenang atau kulit kita terkena air dalam beberapa saat si kulit kita akan mulai mengkerut nah coba bayangin selama 40 minggu si bayi dalam kandungan itu berenang di dalam cairan ketuban kalau tidak ada si fernix casiosa tadi kulit bayi akan mengkerut bahkan pecah-pecah yang kedua bayi baru lahir memiliki sistem kekebalan tubuh yang rapuh dan rentan terhadap penyakit jadi si lapisan lemak tersebut memiliki fungsi untuk melindungi bayi dari infeksi setelah lahir karena dia bersifat antimikroba yang ketiga lapisan ini dapat mengurangi gesekan pada saat bayi melewati jalan lahir jadi dia bersifat sebagai pelicin jalan lahir yang keempat selama dalam kandungan suhu tubuh bayi ditentukan oleh tubuh ibu jadi setelah dia lahir dia membutuhkan waktu untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri jadi fungsi si lapisan lemak tadi dia dapat menstabilkan suhu tubuh bayi makanya setelah bayi lahir si lapisan lemak tadi atau si fernix casiosa tidak boleh langsung dibersihkan ya moms yang kelima zat yang terkandung dalam lapisan lemak tersebut akan melindungi bayi agar tidak pecah-pecah dan kering jadi kenapa kulit bayi baru lahir akan terlihat lembut dan halus karena si lemak tersebut memberikan kelembapan kepada kulit bayi nah moms itu tadi beberapa manfaat dari si fernix casiosa atau si lapisan lemak pada kulit bayi baru lahir jadi itu juga salah satu alasan kenapa setelah bayi baru lahir tidak boleh langsung dimandikan jadi selain untuk menjaga kehangatan bayi berfungsi juga untuk memaksimalkan fungsi dari si fernix casiosa tersebut jadi biasanya bayi setelah lahir minimal tunggu 6 jam dulu baru boleh dimandikan atau dibersihkan nah moms kalau melihat ada bayi baru lahir lemaknya banyak ibunya jangan dibully ya please tolong jangan dibully jadi kasih tahu ke semua orang kalau selumak itu punya banyak bahkan manfaat untuk bayi baru lahir oke sekian dulu informasi dari kami jangan lupa like comment dan share ke semua orang agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang informasi ini jangan lupa subscribe channel ini karena kami akan terus-terusan memberikan informasi-informasi yang edukatif untuk kita semua terima kasih bye